selamat menikmati hari ini telah dimakamkan guru kita semuanya orang soleh yang kalau dimakamkan tapi kesolehan tidak boleh dimakamkan harus dilanjutkan kalau seorang mujahid dimakamkan maka jihad harus dilanjutkan kalau orang yang baik dimakamkan maka kebaikan harus terus dilanjutkan dan saya dengan semua yang saya lakukan kalau ada yang baik maka hanya salah satu kebaikan yang beliau miliki saya hanya salah satu setitik kebaikan yang beliau teteskan pada diri saya dan tentu kalau ditanya pengalaman sangat sangat panjang dan sangat banyak saya murid beliau sangat lama dan seluruh umat kehilangan beliau semua kita sepakat bahwa kita pernah belajar sama beliau ada banyak sekali yang tentu tidak bisa disebutkan saya ingin sebutkan satu hal suatu hari beliau dengan kerendahan hatinya berkunjung ke tempat saya di di Depok di Depok kemudian banyak sekali yang beliau besar salah satunya adalah kesederhanaan dan itulah yang saya lihat dari beliau beliau datang ke Kota Palfati yang kami rintis di pusatnya di tempatnya sederhana sampai hari ini masih sederhana tempatnya kemudian beliau mengatakan kata beliau akhudi ini tempat sudah antum beli atau masih sewa beliau masih sewa ini tempat punya orang sampai sekarang pun masih sewa tempat itu belum bisa gembeli beliau mengatakan kalaupun ini berhasil antum beli saya meminta dipertahankan kesederhanaannya buat saya itu pesan sangat mahal karena sedang bicara tentang membangun generasi mendidik generasi yang sepanjang hidup beliau-beliau lakukan yang itu bisa dilakukan ketika kesederhanaan adalah ruhnya sebagaimana yang beliau pesankan pada saya dan ada banyak hal yang semuanya beliau inginkan pada saya tapi saya belum bisa menuhinya kemudian Allah SWT menerima seluruh amal kepada beliau dan Allah ampuni beliau dan dikumpulkan bersama syuhada wassalihin wal amliya wal mursalin berpun demikian pula kita semoga mendapatkan khutimah sebagaimana kudukur kita yang meninggal yang mampu mengucapkan kalimat da'ilai al-ra'ala warakalawifikum saya kira itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.